Jalon TKW diturunkan di tengah laut dan diserang polisi Malaysia Cerita Ika yang menjadi salah satu korban perdagangan orang atau tindak bidana perdagangan orang 2021 lalu, Ika hendak disalurkan untuk bekerja di negeri Malaysia sebagai asisten rumah tangga Namun dalam perjalanan, wanita 33 tahun asal Kabupaten Majalengka ini sudah menaruh curiga kepada sponsor yang memberangkatkannya Ika hendak diberangkatkan ke Malaysia tanpa kabar sudah mendapatkan majikan Meski menaruh kecurigaan, Ika tetap mengikuti semua perintah sponsor Ia diterbangkan dari Jakarta menuju Batam dan sempat kembali diinapkan di sana Dari Batam lalu Ika diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan kapal boot Saat sudah dekat ke daratan wilayah Malaysia, rombongan kapal yang ditumpangi Ika langsung diserang petugas Ika dan rombongan di dalam kapal mereka kabur Dalam kejadian itu, Ika sendiri sempat ditahan petugas serta gadgetnya diambil Setelah ditangkap petugas, jelas Ika dirinya dibawa ke kantor kepolisian di Johor Dia selama sekitar 2 bulan berada dalam tahanan petugas Malaysia Syukur ia diperlakukan dengan baik, apalagi ada pihak dari KBRI juga Seperti diketahui, Ika menjadi korban pria asal Kabupaten Majalengka berinisial MR Yang kini telah ditangkap saat reskrim Polres Majalengka Pelaku ditangkap polisi saat berada di Bekasi pada selasa 6 Juni 2023 Wakap Polres Majalengka, Kompol Bayu Burdan Tono menjelaskan MR merupakan perwakilan dari salah satu sponsor yang biasa mengirimkan warga Indonesia Untuk bekerja di luar negeri Namun dalam perjalanannya, MR diduga melakukan tindak kriminal dengan memperangkatkan seorang korban bernama Ika Warga desa Karang Sambung, kejamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka ke Malaysia Sebelum diberangkatkan ke Malaysia, Ika bersama calon pekerja migran Indonesia lainnya Seperti menjalani beberapa tahapan persyaratan, diantaranya medical check-up Di Batam lanjut Bayu, para korban sempat tinggal sekitar 5 hari Hingga akhirnya diberangkatkan ke Malaysia lewat jalur transportasi laut Namun sebelum benar-benar sampai di perbatasan, korban diperintahkan turun oleh Nakoda Setelah para calon PMI ini turun, kata Wakap Polres, kapal tersebut kembali pergi Saat mereka turun, tiba-tiba ada tembakan dari petugas keamanan Malaysia Untuk pemeriksaan lebih lanjut, korban kemudian dibawa ke kantor kepolisian Johor Di sana mereka menjalani tahanan sekitar 2 bulan Setelah itu korban diserahkan ke imigrasi, lalu dari imigrasi Malaysia diserahkan ke Kedutaan Besar Indonesia Setelah dideportasi, tidak lama dari itu korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Majalengka Pelaku dengan inisial MR sendiri diamankan di Bekasi, Jawa Barat pada 6 Juni 2023 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya